Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Gimana kabar kalian semuanya? Bu Guru harap kalian masih tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Oke, nah hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dengan judul Penghematan Energi, yaitu tema 6 subtema 4 untuk muatan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi. Bisa dibuka buku Bupena 3C halaman 173. Nah, di situ ada teks judulnya Penghematan Listrik di Sekolah. Oke, pasti anak-anak ya, sebelum kita masa pandemik begini, pasti di kelas dulu, Bu Gurunya selalu membukakan jendela, pintu juga dibuka, kemudian kelasnya menjadi lebih terang dan secuk, ya kan? Jadi tanpa adanya kipas, tanpa adanya lampu, masih bisa belajar dengan baik. Terus, kalau misalnya ada bunga di sekitar kelas, Bu Gurunya juga pasti minta tolong supaya anak-anak pembagian piket kan ada. Nah, itu ada yang ngiram bunga, ya kan? Ada yang nyabut rumput. Nah, pada saat mengiram bunga, anak-anak pasti menggunakan air dengan cukup. Jadi tidak berlebihan, tidak dibuang-buang. Nah, di situ juga merupakan salah satu contoh penghematan energi, gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan kembali. Menyusun cerita dari kata kunci. Nah, coba dilihat buku Bu Penanya di halaman 179 di bagian Ayu Berlatih. Nah, di situ disediakan beberapa kosa kata, ya, atau bisa dikatakan juga kata kunci, bisa. Ada kata boros, penghematan, listrik, energi, tanggung jawab, dan lampu. Nah, di sini pasti kelihatan ya, kalau misalnya boros itu, anak-anak tidak perlu boros di sekolah, ya. Jadi menggunakan energi secukupnya, mau itu listrik, mau itu air, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada kata kedua, penghematan. Sama aja, bisa juga. Nah, anak-anak melakukan penghematan di sekolah dengan cara membuka jendela, kemudian membuka pintu, dan udara masuk, sehingga kita tidak perlu menggunakan kipas, ataupun lampu. Nah, untuk kata listrik, bisa juga menggunakan kata listrik dengan kalimat, penghematan listrik di sekolah sangat mempengaruhi, iya, mempengaruhi keberadaan sumber daya listrik yang ada di dunia ini. Nah, begitu juga untuk kata energi, tanggung jawab, dan lampu, ya. Jadi, menggunakan kosa kata yang telah ada tersedia ini, anak-anak bisa menyusun ceritanya, gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Oke, bisa dilihat buku bupena-nya, bupena 3C, halaman 183, 183. Di situ ada sebuah teks, di mana ada gambar ya, ada gambar, situasinya lagi di dalam apa ini? Ya, betul ini situasinya ada di dalam kendaraan umum, atau bisa disebut kereta api. Ya, kereta api tahu sendiri kan, pasti isinya ramai sekali. Nah, kalau misalnya anak-anak yang ada di daerahnya ada kereta api, nah, biasanya untuk menghemat energi, bisa juga berangkat ke sekolahnya menggunakan kereta api. Nah, seharusnya untuk menghemat energi, kita menggunakan kendaraan umum, gitu ya. Nah, kalau misalnya di Lombok, di Lombok kan enggak ada kereta api. Nah, kalau misalnya untuk mencari kendaraan umum, memang lumayan sulit ya. Nah, paling kita bisanya naik bemo, ya kan? Itu juga jarang sekarang. Nah, kalau misalnya situasinya seperti ini, ya tidak apa-apa. Kalau misalnya bisa menggunakan sepeda motor bersama dengan orang tua, sambil orang tua juga bekerja, bekerja, nah itu juga salah satu sikap untuk menghemat energi, gitu. Jadi, sekalian ya, papa mamanya bekerja, anak-anak juga ikutan, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, selanjutnya ada menuliskan informasi dari teks tentang menghemat energi. Oke, bisa dilihat di Bupena halaman 184, ada sebuah teks yang judulnya menghemat energi. Ya, di sini ada gambar anak-anak sedang bermain? Iya, bermain engkle. Nah, untuk sampai ke lapangan, biasanya kan anak-anak lumayan jauh dari rumah, kan? Nah, untuk menghemat energi, biasanya ngapain? Ya, kalau misalnya tidak terlalu jauh, anak-anak biasanya jalan kaki, kan, untuk ke lapangan. Nah, selain itu juga bisa juga naik sepeda, ya kan? Sepeda kan selain tidak menggunakan bahan bakar, dia juga tidak menghasilkan polusi. Nah, jadinya sangat hemat dan sangat sehat juga. Kita seperti sedang berolahraga, kan, ketika menggunakan sepeda. Oke, gitu dia ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, selanjutnya ada menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri. Oke, kita lihat ya cara-caranya bagaimana. Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan pada gambar. Ya, jadi gambar itu tadi kita amati terlebih dahulu untuk mengetahui apa aja informasi yang bisa kita peroleh. Nah, selanjutnya gambar berseri ini pasti berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Nah, selanjutnya memperoleh informasi dalam gambar berseri dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa dengan cermat. Selanjutnya, hal yang perlu diamati dari gambar seperti tokoh, kegiatan, serta latar belakang waktu dan tempat. Nah, kemudian setelah itu anak-anak bisa mengamati gambar. Nah, selain itu juga bisa menuliskan informasi dari setiap gambar hingga membentuk urutan cerita. Oke, bisa dilihat di buku Bupena halaman 190. Nah, di situ ada gambar berseri di mana gambarnya itu gambar A, gambar B, dan gambar C. Oke, nah sepertinya ketika kita perhatikan, di sini sudah tersusun rapi ya. Tersusun rapi tidak? Iya, sudah. Jadi di sini ceritanya anak-anak sedang pulang sekolah. Oke, ya saat pamnya sudah bilang hati-hati di jalan nak, berarti kan sudah pulang sekolah. Untuk urutan yang ke B, anak-anak berkunjung ke rumah salah satu temannya. Nah, ya di situ temannya. Nah, waktu sampai di rumah ternyata temannya ini langsung membuka jendela. Ya kan, langsung dibuka jendela dan selanjutnya dia ganti baju dan mereka belajar bersama. Jadi tanpa kipas mereka sudah merasa sejuk. Oke, dan itu saat itu sedang siang hari. Jadi tidak perlu menggunakan lampu. Nah, sangat hemat ya tentunya ya. Oke, sekian dulu video dari bu guru pagi hari ini. Semoga apa yang bu guru sampaikan pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan membuat kalian semakin bersemangat belajar di rumah. Oke, tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga semangatnya. Terakhir kata, bu guru ucapkan salam sehat. Salam DGTM. Terima kasih telah menonton!